Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys sebenarnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri satu syawal 1442 hijriah buat teman-teman yang merayakan di seluruh dunia ya guys ya Oke guys jadi kesempatan pagi hari ini tanggal 14 Mei ya guys ya 2021 hari lebaran kedua hehehe saya akan melakukan tes untuk untuk grafikat gigabyte di sini GeForce GTX 1060 winforce edition OC Edition ya guys ya untuk speknya seperti ini jadi 3GB ya guys ya di sini bisa Express 30 untuk rev-nya 10192 bit untuk grafikat ini garansinya masih on ya guys ya jadi unitnya juga masih baru banget kita akan coba buka kita akan keluarkan ini disini untuk kelengkapannya ada static bag ada grafikat quick guide ada invest pembeliannya ada DVD nya ada juga eh kartu garansinya baik kemudian untuk unitnya seperti ini ya guys saya akan keluarkan dulu saya akan balik ini ya biar bisa lebih detail untuk melihatnya disini menggunakan dua kipas winforce ya dual fan kemudian ada display port satu HDMI satu DVI linknya dua kemudian disini membutuhkan suplai enam pin power tambahan ya guys ya seperti ini dan kalau kita balik di bagian belakangnya di bagian belakangnya disini ada plat backplate nya ya guys ya backplate nya kemudian ini untuk nct nya garansinya di pembelian 2018 bulan 6 ya guys ya 2018 bulan 6 jadi garansi tiga tahun sampai 2021 ya jadi berakhir di bulan 7 ini f10 ya versinya seperti ini baik untuk ke kondisinya grafikat ini masih baru banget guys bener-bener masih kinslong banget untuk edging nya juga masih terlihat bening banget di belakangnya ya seperti baru banget baik ini akan saya pasang di unit saya dan kita akan melakukan tes untuk benchmark ya guys ya saya akan percepat videonya oke guys jadi untuk grafiknya sudah terpasang di unit saya di CPU saya dan disini kita suplai dengan 6 pin power tambahan bisa express ya guys ya dan saya suplai dengan PSU Cougar CMX 700W 80 plus bronze kemudian untuk port yang di bagian belakang saya gunakan bagian HDMI nya ya kita nyalakan powernya sebenarnya sudah ada kita respon dari mouse sudah ada yang mengalir harus mengalir kita nyalakan ya guys ya Bismillahirrohmanirrohim Hai mantap kipas berputar dengan mantul ya guys ya silent silent edition nya dan ini langsung berhenti kita langsung ke display ya guys ya di sini untuk Windows nya saya menggunakan Windows 10 64 bit dan ini langsung terkoneksi dengan internet Oh ya untuk driver nya sudah terdeteksi hanya saja ini untuk resolusinya belum berubah menjadi full HD kita tunggu beberapa detik ya guys ya ya untuk resolusi sudah berubah menjadi resolusi full HD ya guys ya jadi driver sudah terdeteksi dengan baik kita langsung buka untuk software monitoring nya yaitu menggunakan test power up GPU Z dan hardware monitor guys untuk pemending baik jadi disini untuk sebentar guys ini ada pertanyaan yang harus dijawab ah ini dia saya percaya saya persempit saja hanya fokus ke grafik card nya kita taruh pojok ini test power up nya akan terus sini ya peteksi sebagai jivet x-603 GB GB dari gigabyte dari gigabyte kemudian berjalan di 16 kali shadernya di-152 Unified GDDR5 Samsung 3GB 72 MB NVIDIA nya saya menggunakan 456.71 Windows 10 official dari web resmi NVIDIA ya kemudian untuk semua fiturnya ada kecuali ray tracing dan fisik kemudian untuk suhu sensornya saat ini suhu menunjukkan 33 derajat celcius ya guys ya 33 derajat celcius untuk suhu terendahnya teman-teman bisa lihat di sini di 31 derajat celcius oke ya baik untuk tes yang pertama disini saya akan gunakan Heavens benchmark dari Unified ya Unizin maksudnya saya akan run masih loading ya guys ya langsung besok aja biar tidak terlalu lama ya guys ya oke mantap disini teman-teman bisa lihat untuk fps nya di 98 ya average nya 98 96 97 fps nya di 97 97 98 oke mulus ya guys baik jadi ini akan saya skip saja biar durasinya tidak terlalu lama ya guys 190 200 fps guys kita akan skip nanti untuk hasilnya saya akan tampilkan guys oke guys jadi untuk benchmarknya sudah selesai disini skornya di 123 fps 3100 fps maksimalnya di 270 fps dan minimal di 27.6 ya guys ya ini dia nanti hasil ini akan saya screenshot dan saya akan tampilkan di Instagram atau Facebook guys baik oke jadi dari tes Unizin Heaven ini seperti ini ya guys ya maksimalnya GPU clock temperatur temperatur maksimal 71 kemudian saat ini posisi di 55 proses penurunan dan minimal di 31 derajat oke kemudian TDP ini guys TDP power draw nya di 125 Watt maksimal saat idle disini 70 eh mohon maaf 7 Watt dan minimal 7 Watt ya guys average nya di 69 Watt atau 70 Watt seperti itu guys baik ini nanti akan saya screen sedikit ya baik guys jadi untuk tes yang kedua disini akan saya coba tes yang singkat saja saya akan menggunakan fire strike ya guys jadi tes ini hanya 10 menit saja kita akan langsung run saja guys Bismillahirrahmanirrahim jadi untuk prosesnya saya akan tunjukkan dari awal saja dan hasilnya saja ya guys karena kalau untuk di record pasti durasinya akan terlalu panjang banget yang pasti untuk hasilnya saya akan tampilkan nanti baik di Facebook ataupun di Instagram ya guys ya oke seperti ini untuk tesnya ini looping selama 20 kali loop ya guys ya ini saya akan ambil satu scene aja dan nanti akan saya tampilkan langsung di hasilnya ya guys ya oke guys jadi untuk tesnya sudah selesai ini berakhir di jam 6.47 ya 14 Mei kondisi grafikannya mantap ya guys masih 98.9% ya jadi benar-benar masih seperti baru banget oke kita coba lihat di bagian monitoring ya guys ya show detail disini untuk temperaturnya suhu maksimalnya kurang lebih di 72 derajat celcius ya guys untuk full load selama 10 menit guys 72 derajat celcius baik jadi overall secara keseluruhan untuk grafikat ini kondisinya sangat-sangat excellence performanya karena kebetulan juga unitnya masih seperti baru banget dan untuk grafikat ini sangat-sangat jahar oke guys kita akan review lagi untuk grafikat-grafikat yang lainnya di kesempatan berikutnya guys terima kasih atas atensinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye